Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rewi Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang cetak kartu NPP secara online. Nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang kartu NPP-nya rusak atau kartu NPP teman-teman hilang. Nah hal ini tidak perlu repot-repot kalian cetak kartu NPP ke kantor pajak. Melainkan sekarang teman-teman bisa unduh kartu NPP ini secara online lewat website DJP Online. Nah bagaimana tutorialnya? Simak terus video ini sampai selesai. Let's go! Baik teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorial cara cetak kartu NPP elektronik secara online. Nah baik teman-teman disini silakan teman-teman untuk menggunakan aplikasi Google Chrome atau bagi teman-teman yang memiliki browser lain bisa dicoba ya. Namun jika ingin sama dengan tutorial ini silakan teman-teman menggunakan aplikasi Google Chrome. Langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome. Nah disini pada menu pencarian silakan teman-teman untuk cari pajak.go.id ya teman-teman. Kemudian klik go. Baik teman-teman kita sudah masuk ke website dari DJP Online atau pajak.go.id. Disini silakan teman-teman untuk klik login ya. Nah disini silakan masukkan nomor nick kemudian kata sandi dan kode keamanan. Nah bagi teman-teman yang belum memiliki akun DJP Online silakan teman-teman untuk membuat akun terlebih dahulu. Untuk caranya teman-teman bisa melihat video yang ini ya. Disitu saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk membuat akun DJP Online. Nah silakan teman-teman untuk masukkan nick atau NPP dan kata sandi. Jika sudah silakan teman-teman untuk klik login. Baik teman-teman dan disini kita sudah masuk ke akun kita ya. Disini teman-teman bisa klik tampilkan NPP ya. Nah disini ada NPP elektronik kita. Nah bagaimana caranya untuk mendapatkan file ini. Silakan teman-teman untuk klik kirim email ya. Memproses NPP. Berhasil NPP elektronik telah dikirimkan ke email yang terdaftar pada sistem. Oke. Nah baik teman-teman dan ini kita sudah mendapatkan email dari DJP Online ya. Ini adalah nomor NPP kita. Kemudian disini ada file ya teman-teman. File NPP elektronik kita. Nah disini muncul NPP kita ya teman-teman. Ini adalah tampilan depan. Kemudian yang sebelah kanan adalah tampilan belakang. Nah setelah ini silakan teman-teman untuk cetak di fotokopian. Kemudian silakan di laminating. Baik teman-teman setelah melihat video tutorial ini mungkin teman-teman akan bertanya apakah kartu NPP elektronik ini legal atau tidak. Apakah bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau administrasi lainnya. Nah untuk penjelasan lengkapnya kalian bisa cek video yang ini ya. Di video ini saya sudah jelaskan kartu NPP ini legal atau tidak apakah bisa digunakan atau tidak. Nah silakan teman-teman untuk lihat video ini ya sampai selesai. Untuk link videonya sudah saya simpan di kolom deskripsi. Nah semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan teman-teman untuk melakukan subscribe terdahulu. Supaya bisa mengetahui informasi terbaru dari Reli Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.